Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jadi Yahya bin Mu'ad al-Razi itu berkata Sangatlah berbahagia orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggalkannya Satu Sangatlah bahagia orang-orang yang membangun kuburnya sebelum memasukinya Lalu yang ketiga Sangatlah bahagia orang-orang yang meriduh kepada Allah SWT sebelum dia bertemu dengannya Dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun daerah Lakukan tiga hal berikut Yang pertama tinggalkan dunia sebelum meninggalkannya Sebelum kita wafat, sebelum kita mati Seharusnya kita sudah bisa meninggalkan dunia Maksudnya apa? Maksudnya meskipun kita memakai dunia, meskipun kita punya dunia yang banyak Semata-mata dunia kita pakai untuk kepentingan dalam tanda petik Allah SWT Bukan untuk kepentingan nafsu kita Itu yang pertama Lalu yang kedua Itu orang-orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya Maksudnya kita sekarang di dunia Pasti mau masuk ke alam kubur Nah sebelum kita memasuki alam kubur kita Kita itu seharusnya sudah membangun kuburan kita dari dunia Dengan kata lain Berbahagialah orang-orang yang melakukan amal soleh Yang nanti amal soleh tersebut akan membuat kita asik dan bahagia di alam kubur Lalu yang ketiga Orang yang berbahagia itu adalah Orang yang sudah rinduk kepada Allah SWT Sebelum dia bertemu dengan Allah SWT Maksudnya kita menjernih hidup di dunia ini Rinduk dengan kodoh dan kodan Allah kita Misalnya ada orang yang ditakdirkan oleh Allah SWT Dapat uang yang banyak Rinduk Kemudian ada yang ditakdirkan oleh Allah SWT Tidak dapat uang sama sekali Juga rinduk Nah orang-orang yang rinduk kepada Allah SWT Ketika senang dan ketika susah Insya Allah nanti bertemu dengan Allah Akan menjumpai kebahagiaan yang sangat banyak Sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Naso'iqun Alibadiyah Jadi siapa itu Yahya bin Mu'ad Al-Rawzi Beliau itu istilahnya salah satu ulama Ahli Taksawuf yang bermanhab roja Taksawuf kan terkejar saja Khauf dan roja Nah dari ini Imam Yahya itu termasuk Salah ulama yang banyak bermanhab Manhaj roja Beliau juga sering mengucatkan kalimat-kalimat Yang merupakan gambaran dari Ma'arifatullah 258 Itu 258 Jadi orang yang berbagi itu orang yang mentasarukan hartanya di jalan yang baik dan benar Sebelum harta tersebut meninggalkan Semua harta yang kita miliki itu pasti meninggalkan kita Baik meninggalkannya sewaktu kita hidup atau sesudah kita meninggal Nah orang yang berbahagia itu Orang yang mampu mentasarukan harta benarnya pada jalan yang baik dan benar Sebelum harta benar tersebut meninggalkan kita Wah bernada di bangun Jadi disini di bangun B suitable sisters Semua orang akan dilibatkan ker bukit Innh dalam alike dulunya Melebuh Semua ma'amu Semua ma'amu Semua dan Semua ma'amu Semua ma'amu Sepua ma'amu Semua ma'amu Shema Semua ma'amu Semua ma'amu Semua ma'amu membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan tersebut apa maksudnya membangun kuburan yaitu melakukan amal-amal yang membuat dia asyik nanti di alam kubur tentu semua amal sholat seperti sholat puasa zakat sedekah infak dan lain-lain wa'ala tulang nirito sokoman roh bau ing pangeran binti sali amrihi gambarek lanjen tonuruti sokoman ing pretai pangeraneman wajinabintah yihi larnge doih larangane rob kobla aiyal kogu ing dalem sa durunge nemoni sokoman bu ing robil mawati sebab mati jadi bagaimana caranya kita mendapatkan nirito Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita menemuinya yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjawab ikhara harangannya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim watum alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wa afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.